Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama gue Lukito. Di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang Workbench Ketcher. Namun seperti yang teman-teman lihat saat ini, terjadi perubahan di tampilan FreeCAD gue. Nah di video kali ini gue juga mau membahas gimana sih caranya supaya bisa merubah tampilan dari FreeCAD kita. Oke langsung saja kita masuk ke Edit, Preferences. Nah ini adalah tampilan dari Preferences, disini gue bakal ngejelasin beberapa settingan yang gue gunakan. Pertama-tama disini kita bisa mengganti tema dengan cara masuk ke General, kemudian pilih Style Sheet. Disini tema yang gue gunakan adalah Light Blue. Teman-teman bisa mengganti sesuai dengan selera teman-teman, misalnya Be Half Dark, Apply. Tampilan dari FreeCAD akan berubah sesuai dengan Style Sheet yang teman-teman pilih. Gue akan rubah kembali menjadi Light Blue. Kemudian hal lain yang menurut gue penting disini adalah Units. Unit System yang gue gunakan disini adalah Standard dengan Number of Desimalsnya 1. Unit System ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan selera teman-teman, misalnya MKS dan seterusnya. Unit ini akan mempengaruhi tampilan dari satuan yang teman-teman gunakan, misalnya pada dimensi garis ukur. Next, kita akan masuk ke pilihan Display. Nah, di Display ini akan merubah tampilan dari View Area kita. Nah, pertama-tama gue mau mengaktifkan terlebih dahulu axis cross seperti ini. Apply. Kemudian untuk merubah warna dari View Area kita, kita bisa memilih Colors. Pada Background Color, teman-teman bisa memilih antara Simple Color atau Color Gradient. Apabila teman-teman memilih Simple Color, maka View Area teman-teman akan terdiri dari satu warna seperti ini. Apabila teman-teman memilih Color Gradient, maka View Area teman-teman akan terdiri dari gradasi warna seperti ini. Teman-teman bisa memilih warna sesuai dengan selera teman-teman. Atau teman-teman juga bisa mengaktifkan Middle Color untuk gradasi tiga warna seperti ini. Oke, untuk settingan berikutnya, kita baru bisa akses setelah kita berpindah ke Walkband Sketcher. Kita close terlebih dahulu. Nah, ini adalah akses cross yang barusan kita aktifkan tadi. Kita masuk ke Walkband Sketcher. Kemudian kita kembali ke Edit Preferences lagi. Nah, setelah berpindah ke Walkband Sketcher, pada Preferences muncul dua pilihan baru yaitu Part Design dan Sketcher. Kita mulai dari Part Design terlebih dahulu. Nah, di Part Design ini akan merubah tampilan 3D dari part yang teman-teman bikin. Di sini, kita bisa masuk ke Shape Appearance, kemudian mengganti warna part sesuai dengan selera teman-teman. Misalnya dari Shape Colour-nya, Line Colour-nya, dan seterusnya. Dan terakhir ada Sketcher. Nah, di Sketcher ini teman-teman bisa merubah tampilan dari Walkband Sketcher teman-teman. Apabila teman-teman ingin mengaktifkan Grid pada bagian Sketcher, teman-teman bisa mencetang Show Grid. Kemudian, teman-teman juga bisa memilih Colours pada bagian Sketcher sesuai dengan selera teman-teman. Misalnya mulai dari Line Colour, Edge Colour, hingga warna Cursor yang teman-teman gunakan. Tekan Apply apabila sudah. Kita Close. Oke, berikutnya kita akan mulai ke penjelasan mengenai Walkband Sketcher. Pertama-tama kita bisa memulai membuat New Sketch seperti ini. Pilih Plan yang mau kita gunakan. Tekan OK. Nah, ini adalah Grid yang barusan teman-teman aktifkan. Apabila terlalu kecil, teman-teman bisa merubahnya kembali di Edit, Preferences, kemudian masuk ke Sketcher, dan mengganti Grid Size-nya seperti ini. Misalnya, 10 mm. Apply. Oke. Kita Close dulu. Kita Delete dulu. Sketch yang sebelumnya. Kita bikin New Sketch lagi. Nah, di New Sketch ini sudah menggunakan Grid dengan 10 mm. Untuk tools pertama, kita akan coba Point. Point ini dapat digunakan teman-teman untuk membuat titik gantus seperti ini. Apabila tidak jadi menggunakan point, teman-teman tinggal Ctrl-Jet seperti ini. Atau men-delete dengan kita menekan tombol Delete. Kemudian yang berikutnya adalah Line. Line seperti ini. Nah, karena saya menggambar Line sepanjang Grid ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa panjang dari Line ini adalah 10 mm. Sesuai dengan Grid yang kita tentukan pada bagian Preferences sebelumnya, yaitu 10 mm. Ctrl-Jet. Tools berikutnya adalah Arc. Arc ini bisa teman-teman pilih. Ada berbagai macam opsi, yaitu Center and Endpoint, maupun Endpoint and Rimpoint. Kita coba yang Center and Endpoint. Nah, Arc ini digunakan untuk membuat garis lengkung seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu diameternya. Kemudian kita tentukan seberapa panjang lengkungan yang ingin kita bikin. Seperti ini. Ctrl-Jet. Berikutnya ada Circle. Nah, di Circle ini ada dua pilihan juga. Ada Center and Rimpoint. Kita coba yang Center and Rimpoint. Pertama-tama kita tentukan dulu titik pusatnya di mana. Kemudian kita tentukan diameternya mau seberapa panjang. Seperti ini. Ctrl-Jet. Next, ada Oval. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk membuat bentuk oval. Seperti ini. Kita tentukan diameter pertama. Kemudian diameter kedua. Seperti ini. Ctrl-Jet. Yang berikutnya adalah Spline. Ini dapat membantu teman-teman untuk membuat garis dengan lengkungan yang cukup ekstrim seperti ini. Apabila mau keluar dari mode Spline ini, teman-teman tinggal menekan klik kanan atau close di sini. Maka garis lengkung akan terbentuk. Seperti ini. Tentu Z. Next, ada Polyline. Polyline ini seperti line, hanya saja polyline ini secara otomatis menghubungkan garis yang satu dengan garis sebelumnya hingga menemukan titik temu seperti ini. Setelah Spline menemukan titik temu, Spline akan secara otomatis membentuk bidang baru dan berhenti membentuk garis baru. Apabila ingin keluar dari mode Spline, tinggal tekan klik kanan atau tekan close di sini. Ctrl Z. Ctrl Z. Kita coba-coba sendiri. Untuk regular polygon, teman-teman bisa memasukkan jumlah titik site yang ingin teman-teman bikin. Misalnya, extreme 20 site. Nah, ini Polygon ini akan terdiri dari 20 sisi. Seperti ini. Ctrl Z. Kemudian yang berikutnya ada, ini namanya slot. Slot ini bentuknya seperti persegi panjang, namun kedua sisi ini berbentuk melengkung seperti lingkaran. Alt Z. Nah, itu adalah tools-tools geometris yang bisa teman-teman gunakan untuk membentuk suatu bidang yang akan dijadikan objek tiga dimensi. Next, ada tools geometris tambahan yang bisa teman-teman gunakan untuk memodifikasi sketsa yang sudah teman-teman bikin sebelumnya. Misalnya, di sini ada fillet. Fillet ini untuk membuat lengkungan pada bagian sudut. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Misalnya, teman-teman mempunyai rectangle seperti ini. Kemudian, teman-teman ingin menambahkan lengkungan pada bagian titik sudut ini. Teman-teman bisa memilih fillet. Kemudian, memilih sisi yang pertama dan sisi yang kedua untuk membuat lengkungan seperti ini. Seperti itu. Kemudian, Ctrl Z dulu. Next, ada trim. Trim ini untuk menghilangkan garis yang berpotongan. Misalnya, teman-teman mempunyai dua rectangle seperti ini. Kemudian, teman-teman ingin menghilangkan garis pada bagian ini. Teman-teman bisa menggunakan trim untuk menghilangkannya. Nah, seperti ini. Kemudian, ada yang namanya Extend. Extend ini untuk menyambung garis. Misalnya, teman-teman mempunyai suatu persegi dan suatu garis. Nah, garis ini seharusnya teman-teman gambar menyinggung sisi pada persegi ini. Maka, teman-teman bisa menggunakan Extend untuk menyambungkannya seperti ini. Next, ada External Geometry. External Geometry ini digunakan untuk menciplak bentuk dari part yang kita bikin sebelumnya. Kemudian, ada Carbon Copy digunakan untuk menciplak sketsa yang kita bikin sebelumnya. Untuk External Geometry dan Carbon Copy akan gue jelaskan pada video berikutnya. Untuk yang terakhir, ada Construction Mode. Construction Mode ini bisa teman-teman gunakan untuk masuk ke mode Construction seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada bagian Toolbar terjadi perubahan warna tools yang sebelumnya berwarna putih menjadi warna biru. Nah, warna biru ini menedakan bahwa geometri yang teman-teman bikin selanjutnya adalah dalam bentuk Construction. Misalnya pada Line ini. Line ini akan dalam mode Construction, di mana terjadi perbedaan warna dengan line versi normalnya. Seperti ini. Nah, warna ini bisa teman-teman setting pada bagian Preferences yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, guna dari Construction Mode ini adalah Teman-teman bisa gunakan untuk sebagai alat bantu teman-teman dalam membuat objek yang bentuknya rumit. Apabila teman-teman sadari sebelumnya, ada geometri-geometri yang ada pada toolbar ini, beberapa sudah menggunakan Construction Mode. Misalnya pada oval. Pada bagian oval ini, kita disuruh untuk menentukan diameter pertama dan diameter kedua. Nah, diameter ini akan digambarkan dalam bentuk Construction Mode, di mana terjadi perbedaan warna antara Construction Mode dengan garis normal. Nah, garis yang terbentuk dari Construction Mode ini tidak akan dikonversi menjadi Part 3D ketika kita melakukan Path ataupun Revolve. Jadi, Construction Mode ini hanya sebatas sebagai garis bantu dan tidak bisa digunakan untuk membentuk Part 3D. Next, kita akan membahas mengenai Constraint. Constraint ini ada dua jenis, yaitu Geometry Constraint dan Dimensional Constraint. Constraint ini berfungsi untuk memberi batasan pada sketsa kita, baik secara dimensi maupun secara bentuk ataupun secara posisi. Kita akan mulai dari Constraint. Untuk Constraint misalnya teman-teman mempunyai dua garis seperti ini. Nah, apabila teman-teman ingin memberi batasan bahwa titik pada garis ini dan titik pada garis ini harus berada pada satu titik yang sama, maka teman-teman bisa memberikan Constraint-Constraint seperti ini. Dengan memilih dua titik, kemudian pilih Constraint-Constraint. Nah, garis akan menyatu dan tidak terpisahkan. Untuk Constraint yang sudah diterapkan akan muncul pada bagian Constraint di sini. Apabila teman-teman ingin menghapus Constraint tersebut, teman-teman tinggal tekan Delete. Maka titik ditemunya terlepas seperti ini. Kita sambungkan lagi. Constraint berikutnya adalah Point on Object. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Misalnya teman-teman mempunyai suatu garis. Teman-teman ingin agar Endpoint pada garis ini tersambung dengan sisi ini. Maka teman-teman bisa membeli Endpoint dan sisi ini. Kemudian menerapkan Point on Object Constraint. Maka sisi ini dan Endpoint pada garis yang ini akan selalu terhubung seperti ini. Berikutnya ada Vertical Constraint. Cara menggunakannya adalah apabila teman-teman ingin membuat sebuah garis lurus, namun teman-teman tidak sengaja membuatnya miring seperti ini. Teman-teman tinggal memilih garis tersebut kemudian menerapkan Vertical Constraint seperti ini. Maka secara otomatis garis ini akan sejajar dengan sumbu Y. Demikian pula dengan Horizontal Constraint. Apabila teman-teman membuat garisnya miring seperti ini. Maka teman-teman tinggal menekan Horizontal Constraint dan secara otomatis garis akan sejajar dengan sumbu X. Berikutnya ada Parallel Constraint. Apabila teman-teman ingin membuat dua garis sejajar seperti ini. Namun teman-teman tidak sengaja membuat satu garis ini tidak sejajar. Maka teman-teman bisa menggunakan Parallel Constraint seperti ini. Maka kedua garis tersebut akan sejajar satu sama lain. Berikutnya ada Perpendicular Constraint. Perpendicular Constraint ini cara menggunakannya adalah seperti ini. Teman-teman mempunyai dua garis seperti ini. Namun untuk garis kedua tidak tegal lurus terhadap garis ini. Maka teman-teman bisa memilih kedua garis tersebut kemudian menekan Perpendicular Constraint seperti ini. Maka garis akan tegal lurus satu sama lain. Untuk Tangent Constraint, cara penggunaannya adalah seperti ini. Teman-teman misalnya mempunyai sebuah lingkaran dan sebuah persegi. Apabila teman-teman menginginkan lingkaran ini bersinggungan dengan persegi, teman-teman tinggal memilih keliling lingkaran dan salah satu sisi dari persegi ini. Kemudian menekan Tangent Constraint seperti ini. Berikutnya ada Equality Constraint. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Misalnya teman-teman mempunyai persegi panjang seperti ini. Namun teman-teman menginginkan sisi yang satu dan sisi yang lainnya itu sama panjang. Teman-teman tinggal memilih sisi yang satu dan sisi berikutnya. Kemudian menekan Equality Constraint seperti ini. Maka secara otomatis akan terbentuk persegi dengan sisi yang sama panjang. Seperti ini. Berikutnya ada Symmetric Constraint. Symmetric Constraint ini misalnya teman-teman mempunyai suatu garis. Kemudian teman-teman ingin membuat lingkaran yang posisi titik pusatnya berada di tengah-tengah garis ini. Teman-teman bisa menggunakan Symmetric Constraint dengan cara memilih titik yang satu, dua, tiga. Kemudian memilih Symmetric Constraint seperti ini. Untuk Geometry Constraint terakhir ada Block Constraint. Block Constraint ini cara pakainya adalah seperti ini. Misalnya teman-teman mempunyai persegi. Kemudian teman-teman ingin mengunci salah satu sisi pada persegi ini. Teman-teman bisa menekan Block Constraint seperti ini. Maka sisi ini akan terkunci secara posisi maupun dimensi. Sehingga tidak bisa digeser untuk sisi ini. Namun untuk sisi yang belum diberi Block Constraint masih bisa digeser seperti ini. Next kita akan membahas toolbar terakhir pada video kali ini yaitu Dimensional Constraint. Dimensional Constraint ini akan mengunci secara dimensi pada sketsang yang teman-teman bikin. Pertama adalah Block Constraint. Cara menggunakannya seperti ini. Teman-teman mempunyai suatu persegi. Teman-teman tinggal memilih salah satu titik seperti ini. Kemudian tekan Long Constraint. Maka secara otomatis posisi dari titik ini akan terkunci secara dimensi seperti ini. Yaitu 3,7 mm dan 14,04 mm. Berikutnya ada Horizontal Distance. Cara menggunakannya seperti ini. Teman-teman punya sebuah persegi. Kemudian teman-teman ingin memberikan panjang dari persegi menggunakan Horizontal Distance. Maka akan muncul pop-up window seperti ini. Teman-teman bisa memasukkan dimensi yang teman-teman mau, misalnya 30 mm. Kemudian untuk Horizontalnya teman-teman bisa menggunakan Horizontal Distance seperti ini. Masukkan dimensi yang teman-teman inginkan, misalnya 10 mm. Nah, persegi ini akan terkunci secara dimensi, yaitu 40 m dan 30 mm. Berikutnya ada Distance. Distance ini lebih fleksibel penggunaannya. Kita hanya perlu menentukan garis yang satu dengan garis yang lainnya. Namun, kelebihan dari Distance ini adalah dia bisa membuat suatu dimensi yang memiliki sisi miring. Seperti ini. Misalnya pada poligon ini, untuk poligon ini adalah heksagon. Heksagon ini mempunyai sisi miring. Nah, maka untuk sisi miring ini, saya ingin memberikan Distance seperti ini. Maka akan ketahuan bahwa Distance sisi miringnya adalah 14,8. Kita bisa merubah dimensi dari sisi ini menjadi 15. Maka secara otomatis, dimensi dari seluruh bidang miring pada heksagon ini akan 15 mm. Mengapa demikian? Ini dikarenakan pada heksagon ini sudah secara otomatis menerapkan equality constraint pada setiap sisinya. Sehingga apabila salah satu sisi kita kunci dengan dimensi 15 mm, maka secara otomatis seluruh sisi yang ada pada heksagon ini akan berubah menjadi 15 mm juga. Constraint berikutnya adalah radius. Cara menggunakannya adalah misalnya teman-teman mempunyai lingkaran. Kemudian teman-teman tinggal memilih keliling dari lingkaran ini, kemudian menekan radius constraint. Misalnya teman-teman ingin memasukkan 20 mm. Maka teman-teman akan memperoleh lingkaran dengan jari-jari 20 mm. Kemudian di sini ada pilihan diameter. Misalnya teman-teman mempunyai suatu lingkaran. Teman-teman bisa memberikan constraint diameter pada lingkaran ini, misalnya 40 mm. Teman-teman akan memperoleh lingkaran dengan diameter 40 mm, seperti ini. Berikutnya yang terakhir ada angle constraint. Angle constraint ini cara penggunanya adalah seperti ini. Misalnya teman-teman mempunyai dua buah garis seperti ini. Kemudian teman-teman ingin menentukan sudut dari dua garis tersebut. Teman-teman tinggal memilih dua garis, kemudian menekan angle. Kemudian teman-teman bisa memasukkan angle-nya, seperti ini, misalnya 60 derajat. Maka sebuah sudut akan terbentuk 60 derajat. Pada toolbar constraint juga memiliki fitur tambahan. Yang pertama ada reference mode. Reference mode ini akan merubah dimensional constraint menjadi mode reference. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Apabila teman-teman memiliki sebuah lingkaran, namun teman-teman ingin memberikan dimensi radius seperti ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa apabila teman-teman sudah memberikan satu dimensi, teman-teman tidak bisa memberikan dimensi lain yang mempunyai makna sama dengan dimensi sebelumnya. Misalnya dengan menambahkan dimensi diameter seperti ini. Nah ini akan membuat fricket kita error seperti ini. Karena mempunyai dimensi ganda, yaitu diameter dan jari-jari. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan reference mode untuk menambahkan dimensi diameter. Seperti ini. Maka tidak ada error yang muncul ketika kita memberikan dimensi ganda dengan arti yang serupa seperti ini. Fitur terakhir dari constraint ada deactivate constraint. Jadi kita tinggal memilih constraint yang mau kita non-aktifkan seperti ini. Kita non-aktifkan. Kita non-aktifkan. Maka ukuran yang mengunci dimensi dari lingkaran ini sudah ditiadakan dan kita dapat memodifikasi lingkaran ini kembali. Seperti ini. Untuk mengaktifkannya kembali, kita tinggal memilih constraint yang ada pada list constraint. Kemudian mengaktifkannya kembali. Seperti ini. Oke, itu saja penjelasan gue mengenai Walkbench Sketcher. Di video berikutnya, gue akan menjelaskan mengenai fitur-fitur 3D yang ada pada Walkbench Part Design. Apabila teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa like, kemudian men-subscribe channel ini. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun saran, teman-teman bisa meninggalkannya di kolom komentar. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari FreeCAD. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.